Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film ekstern menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul, daripada penasaran bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film diawali dengan menampilkan sebuah jad kimia ilegal yang akan membuat anda berhalusinasi karena berpikir bahwa anda akan bisa terbang. Terlihat sekelompok orang yang berada di atas gedung telah meminumnya dan sekarang merasa bahagia dan tentu saja langsung menghilang dari dunia nyata. Setelah mereka tiba-tiba melompat dari gedung dengan begitu gembira. Di tempat lain ditampilkan seorang pria bernama Max yang berada di selnya, yang sedang berolahraga ketika seorang penjaga penjara mendekat dan memberi tahunya tentang keberadaan ayahnya yang ada di sana untuk menemuinya. Max begitu senang mengetahui hal itu dan segera pergi ke ruang pertemuan untuk menemuinya. Nampak ayahnya itu tidak melupakan hari ulang tahunnya dan dia memberinya hadiah ulang tahun berupa sebuah buku dan foto putranya bernama Theo. Namun ayahnya mengatakan kepadanya dia tidak tahu keberadaan anak laki-lakinya itu karena dia sudah lama tidak pulang dan tidak ada kontak di antara mereka. Kemudian pada hari itu, Max yang sedang duduk dengan mata terpejam, sambil mengenang saat-saat indah yang dihabiskannya bersama istri dan anaknya, tiba-tiba didatangi oleh tahanan lain yang ingin menyerangnya. Namun di sini, Max berhasil menghajar mereka semua. Adegan kemudian beralih menampilkan dua anak laki-laki bernama Theo dan temannya bernama Charlie. Mereka adalah peretas yang sedang mengawasi pekerjaan beberapa ilmuwan. Mereka tidak hanya melakukan itu, tetapi juga meretas banyak fasilitas ilegal dan juga melakukan penipuan daring. Sehingga polisi kini mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Nampak mereka pun akhirnya ditangkap, namun mereka dibebaskan pada keesokan paginya. Sebuah berita muncul di TV bahwa bus mereka yang bernama Lapoka masih dalam tahanan polisi. Tetapi, Theo dan Charlie dibebaskan karena mereka masih muda. Namun mereka akan berada dalam pengawasan khusus mulai sekarang. Kakek Theo yang bernama Max pergi ke kantor polisi untuk membawa Theo. Dan saat dia membawa anak laki-laki itu pulang, ia menegurnya. Tetapi anak laki-laki itu tampaknya tidak peduli dengan apa yang dikatakan kakeknya. Ia menambahkan bahwa ia tidak melakukan hal seburuk itu. Setidaknya tidak seburuk yang dilakukan oleh ayahnya yang dipenjara selama bertahun-tahun. Dia kemudian pergi ke kamarnya dan menyelinap keluar jendela ke tempat mereka melakukan aksinya. Seorang penjaga penjara mendekati Max dan dia dibawa untuk menemui seseorang yang berada di ruang tunggu yang ternyata adalah seorang wanita. Wanita ini adalah seorang perwira polisi yang lebih tinggi dan dia menunjukkan foto Lapoka kepadanya. Max tahu siapa pria ini. Ternyata dia adalah seorang pria yang sama, yang dijelaskan telah menjual jantung berbahaya kepada istrinya. Hingga membuat istrinya meninggal setelah operasi. Dia kemudian menunjukkan cairan hijau kepadanya, yang mereka sebut sebagai nitroras. Polisi itu mengatakan kepadanya bahwa jika dia meminum bahan kimia ini, dia akan mulai merasa seperti memiliki sayap. Polisi itu memberitahu Max bahwa bahan kimia ini disebarkan di kota. Mereka masih belum tahu siapa distributor utamanya. Namun mereka memiliki satu nama, dan nama itu adalah Lapoka. Mereka berpikir bahwa pria ini pasti terlibat dalam hal ini. Dia menambahkan bahwa mereka telah berusaha mencari pria itu, yang telah membuat bahan kimia ini sejak awal. Sejauh ini mereka belum berhasil. Namun, Lapoka telah dipenjara. Walaupun pria itu menolak untuk membocorkan sesuatu yang berguna. Polisi itu memberitahu Max bahwa mereka akan membutuhkan bantuannya. Untuk memacahkan kasus ini. Namun, Max mengatakan padanya bahwa dia tidak tertarik dengan hal ini. Dan saat itulah, polisi itu pun mulai memainkan kartunya. Dia menunjukkan padanya foto Theo yang telah ditangkap. Dan dia menambahkan bahwa putranya telah bergabung dengan Lapoka. Max adalah seseorang yang bisa melakukan apa saja jika menyangkut keluarganya. Jadi dia pun setuju untuk segera membantu. Max yang mengetahui bahwa Lapoka berada di penjara, yang sama dengannya, nampak begitu marah pada pria itu. Karena melibatkan putranya yang remaja dalam urusan yang menyebalkan ini. Dia pun langsung menuju lorong untuk mencari Lapoka. Hingga kemudian menemukannya dan menghakiminya. Lapoka mencoba melawan tetapi tidak berhasil. Max menyiksanya dengan pria lain yang juga bersamanya. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa jika dia mencoba untuk mendekati anaknya lagi, maka dia akan koit. Saat itulah seorang penjaga penjara tiba di sana. Namun, Max malah menyandera Lapoka agar dapat melahirkan diri dari penjara itu. Max akhirnya melepaskannya. Dan saat banyak petugas mencoba mengejarnya, dia melompat dari atap gedung dan mencoba mengelur waktu. Ia kemudian bertemu dengan seorang polisi yang keluar dari mobilnya, yang mengarahkan senjatanya ke arah Max. Namun, Max di sini berhasil merampas senjatanya. Dia mengambil mobil polisi itu dan pergi ke rumah ayahnya untuk menemui putranya. Dan ketika dia sampai di rumah, dia dan ayahnya mencari Theo. Tetapi dia tidak ditemukan dimanapun. Hingga keesokan harinya, mereka kembali keluar untuk mencari anaknya itu. Saat Max sedang mencari putranya, sebuah mobil hitam berhenti. Nampak seorang wanita bersama Theo dan temannya keluar dari mobil. Mereka memasuki sebuah gedung. Tetapi ketika Max mencoba mendekati gedung itu, seorang pria keluar karena rupanya telah menyadari kehadiran Max. Nama pria itu adalah Kolosi. Dia memberitahu Max bahwa dia tahu polisi sedang mencarinya. Dan jika dia memasuki gedung, itu berarti juga akan membuat polisi memasuki gedung itu. Maka dari itu, dia pun berusaha untuk mengusir Max. Max pun kemudian pergi. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain menyelinap ke dalam gedung melalui pintu belakang. Tetapi saat dia memanjat tembok, dia malah bertemu dengan seorang wanita bernama Daphne. Mereka pun berbincang. Dan Max mengatakan bahwa dia adalah ayah dari Theo. Namun, wanita itu berkata bahwa Max tidak boleh menemuinya saat ini. Max yang tidak mau diperintah oleh wanita itu, kemudian memaksa untuk masuk. Dan di sana, dia pun akhirnya melihat Theo. Namun, anak laki-laki itu malah berteriak kepadanya. Karena dia pikir Max adalah penyebab dari kematian ibunya. Ia berteriak kepada Max, memintanya untuk segera keluar dari sana. Max kembali berbicara pada Daphne. Dan Daphne memberikan usulan. Ia berkata bahwa jika Max bersedia bergabung dengan mereka, ia dapat membuat Theo memandangnya sebagai ayahnya. Mereka pun kemudian pergi ke rumahnya Daphne. Karena Theo telah tinggal di sana akhir-akhir ini. Di tempat itu, Charlie memberikan Theo ceramah penyemangat. Mengatakan bahwa ia harus berbaikan dengan ayahnya. Karena pria itu baru saja keluar dari penjara untuk menemuinya. Daphne kemudian menyuruh Theo untuk berbaikan dengan ayahnya. Karena ia telah berkawaban banyak untuknya. Nampak, wanita itu mencium Theo. Mereka kemudian mulai bekerja saat Theo dan Charlie berkata tentang dua orang ilmuwan yang mencoba mendapatkan gamuan nitro khas. Mereka telah menyimpan semua informasi di Plus Drive. Anak-anak itu memberitahu mereka tentang sebuah lab yang mereka temukan di hutan. Dan tidak mudah untuk masuk ke sana. Karena alarm yang disetel oleh kedua ilmuwan itu akan berbunyi saat ada orang yang mendekati gedung itu. Max berkata bahwa dia akan memasuki gedung itu tanpa menyentuh tanah di sekitarnya. Dia berkendara dengan putranya dan menyuruhnya untuk berhati-hati dengan Daphne. Karena Daphne yang menurutnya tidak tulus padanya. Dia menambahkan bahwa Daphne hanya memanfaatkannya. Mereka juga membicarakan kisah masa lalu mereka. Ternyata, Colossi telah merekam seluruh percakapan. Dan dia mengirimkannya ke Lapoka. Yang kemudian menyuruhnya untuk mengawasi ayah dan anak itu. Malam harinya, Daphne terlihat mendatangi Max. Dan mencoba merayunya untuk tidur dengannya. Tetapi dia tidak membalas rayuannya. Karena dia tahu, putranya memiliki perasaan pada wanita itu. Nampak, Theo memperhatikan mereka dari sebuah kamera. Dia merasa kecewa karena wanita impiannya itu rupanya tidak tertarik padanya. Dan malah tertarik pada ayahnya. Keesokan harinya, Theo, Max, dan Daphne pergi ke laboratorium. Saat itu, dua ilmuwan yang diketahui bernama Komistik dan juga Resin itu keluar dari lab. Sementara Max menggunakan flying fox untuk memasuki lab mereka. Dan saat mereka semua sudah memasuki lab, Theo mentransfer semua data dari plus drive ke ponselnya. Di sisi lain, Colossi yang nampak sedang mabuk kecebung, tiba-tiba pergi untuk menyerang lab dengan mobilnya entah dari mana. Namun, Charlie memberitahu tim di dalam lab tentang Colossi. Dan mereka berhasil melarikan diri tepat pada waktunya. Namun, berita buruk bagi mereka adalah para ilmuwan, kini menyadari bahwa seseorang telah berada di dalam lab mereka. Mereka menuju lab. Dan di tengah jalan, tepat di luar lab saat kelompok itu hendak pergi, mereka mendodongkan senjata. Mulai menembaki mereka saat Max melaju. Untungnya, Max berhasil lolos dan tiba di rumah ayahnya. Namun, sial, Theo rupanya telah menjatuhkan ponselnya saat berada di lab. Dan para ilmuwan kini telah memiliki ponselnya itu. Colossi menelpon Laboka dan memberitahunya bahwa ramuan Litoras telah dicuri. Colossi menadongkan pistol ke kepala Dibne dan memintanya untuk memberikan ramuan itu. Saat dia menolak untuk melakukannya, mereka pun mengancam akan menghabisi Theo. Ternyata, Dibne tidak dapat memberinya ke atas Sande. Meskipun dia mau karena Theo yang telah mengubahnya. Lapoka kemudian memerintahkan Colossi untuk menghabisinya. Karena Dibne tidak berguna lagi bagi mereka. Dibne terkejut dengan hal ini. Tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena dia tahu bahwa dia sebenarnya tidak berguna bagi mereka sekarang. Dan terlebih lagi, Colossi yang telah menodongkan pistol ke arahnya. Namun, tepat pada saat Dibne akan dieksekusi, kedua ilmuwan itu tiba di sana. Setelah berhasil melacak mereka dengan menggunakan ponselnya Theo. Dan mereka mulai menembaki Max dan yang lainnya. Max juga berhasil memukul mereka. Lalu keluar dari rumahnya dan melawan mereka berdua. Max awalnya berhasil mengalahkannya. Namun, salah satu ilmuwan berhasil membalik keadaan dan juga mulai memukul Max. Yang menginginkan data mereka itu agar bisa kembali. Dan saat itulah Dibne datang untuk membantu Max. Max kemudian mengajar yang satunya dengan cepat. Ia terus memukul pria itu sampai ia yakin bahwa pria itu tidak akan bisa melawan lagi. Dibne hendak menembak orang yang melawannya. Tetapi Max menyuruhnya untuk tidak mengeksekusinya. Dibne pun kemudian menembak kaki ilmuwan itu. Sebelum pada akhirnya, dia malah pingsan karena telah mengalami tekanan mental dan fisik dalam waktu yang lama. Hingga tak lama berselang, polisi pun datang dan membawanya ke rumah sakit. Sementara yang lainnya telah ditangkap. Saat itulah Max pun memberitahu putranya yang sebenarnya. Bahwa semua yang terjadi akhir-akhir ini adalah sesuatu yang telah direncanakan di penjara. Dia memberitahu Theo bahwa dia keluar untuk menyelamatkannya dari jalan yang salah. Dan untuk menyelamatkan banyak orang yang bisa mati atau menghabisi orang lain dengan menggunakan bahan kimia ini. Dia memberitahu putranya untuk memberikan flash drive itu kepada polisi. Tetapi Theo mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak pernah menyalin ataupun menempelkan ramuan itu. Yang justru dia lakukan ternyata adalah menghapusnya. Max kemudian kembali ke penjara. Dan petugas itu kembali datang menemuinya lagi. Dia memberitahu bahwa identitas keluarganya kini sudah terbongkar. Dan memerintahkannya untuk kembali mengurus mereka. Film pun akhirnya selesai. Banan-banan ending yang begitu mengajungkan.